Intro 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 Saat membahas tokoh sejarah wanita Mesir, sosok Cleopatra pastilah tidak asing lagi bagi Anda. Namun, bagaimana dengan Ratu Nefertari? Nefertari dianggap sebagai Ratu Mesir kuno paling terkenal di samping Hatshepsut, Cleopatra, dan Nefertiti, mengutip Egypt Today. Nefertari sendiri merupakan istri dari Fir'aun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno, Rameses de Gret atau Ramses II. Sayangnya, informasi detail mengenai keluarga Nefertari belum ditemukan. Kemungkinan besar Nefertari berasal dari keluarga bangsawan, seperti tertulis dalam buku Malikat Miser Al-Kaddimakarya Hussein Abdebasir. Pasalnya, Nefertari diketahui memiliki keterampilan membaca, menulis, dan bernegosiasi yang termasuk pelangkah pada masa itu. Nama Nefertari berarti, sahabat cantik, dan meridmut yang berarti, kekasih para Dewi Mut. Rameses II menikahi Nefertari sebelum ia naik tahta. Kala itu, pemerintahan Mesir kuno masih berada di bawah Raja Seti'i, ayah Rameses II. Dengan kemampuan dan keterampilannya, Nefertari memainkan peran penting dalam kebijakan diplomatik setelah Rameses II naik tahta. Nefertari merupakan istri kesayangan Rameses II di samping para istri yang lain dan dayang-dayangnya. Sejumlah lukisan, patung, dan kuil yang dibangun untuk Nefertari merupakan bentuk. Kuil kecil di Abu Simbel didedikasikan untuk Ratu Nefertari dan untuk Dewi Hathor dan Dewa Ebhishek. Kuil yang lebih kecil di Abu Simbel ini berhias empat patung Fir'aun dan dua patung Nefertari. Bagian dalam kuil lebih sederhana daripada kuil agung. Rupanya, ini adalah pertama kalinya sebuah kuil dibangun untuk seorang ratu dalam sejarah Mesir kuno. Patung-patung Nefertari selalu ditempatkan di samping patung Raja Rameses II karena dia adalah ratu kerajaan utamanya dan yang terdekat dengan hatinya. Namun, Nefertari tak dapat mendampingi Rameses II hingga akhir masa pemerintahannya. Dia diperkirakan meninggal sebelum tahun ke-30 pemerintahan Rameses II. Pasalnya, ia tak lagi muncul di perayaan Yobel yang bertepatan dengan selesai dibangunnya kuil untuk Nefertari di Abu Simbel. Makam Nefertari di Lembah Ratu dianggap sebagai salah satu yang paling indah dan tersbesar yang pernah ditemukan. Nefertari menyandang gelar-gelar terhormat seperti Lady of the Two Lands, Great Royal Wife, dan Mistress of Upper and Lower Egypt semasa hidupnya. Puisi yang ditulis oleh Rameses II juga terukir di makam Nefertari. Gambar wajah Nefertari banyak ditemukan di penjuru Mesir, menunjukkan Nefertari terkenal karena kecantikannya. Berita terkenal karena kecantikannya. Berita terkenal karena kecantikannya. Berita terkenal karena kecantikannya. Berita terkenal karena kecantikannya. Perita terkenal karena kecantikannya. M steel- anchas sulit dengan sebenarnya. M Dingengah. Belikan kecantikannya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton